Dan Pemirsa, baru saja kami hadirkan gambar terkini dari Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa Wakil Ketua DPR Ratofi Kurniawan resmi ditahan KPK atas dugaan kasus korupsi pembahasan APBD di Kebumen. Sebelumnya sudah dua kali mangkir dari panggilan KPK dan pertama kalinya akhirnya diperiksa sebagai tersangka setelah KPK menetapkan dirinya sebagai tersangka dan akhirnya mengenakan rompi kuning ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kita ke informasi berikutnya, Pemirsa Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT mengaku akan berupaya secepatnya menyelesaikan laporan tentang isi dari FDR yang sudah diserahkan. Saya sekaligus menegaskan bahwa Indonesia mempunyai fasilitas pembacaan flight recorder. Flight recorder itu adalah flight data recorder dan cockpit voice recorder. Nah, apapun pembacaannya, analisis untuk membaca hasil dari downloaded data FDR tersebut, kita lakukan sendiri. Karena kita tahu caranya, kita sudah belajar, dan kita mampu untuk menginterpretasikan seluruh parameter yang ada dalam hadiah. Ada pun apabila kami tidak tahu parameter-parameter tertentu yang membutuhkan penjelasan lebih rinci, maka pada saat inilah tugas para negara-negara yang membantu kita untuk memberikan bantuan baik teknis maupun analisis untuk menerjemahkan parameter-parameter tersebut. Seperti contohnya pesawat ini, buatan Amerika, mereka yang tahu parameternya, maka apabila ada parameter yang kita tidak tahu, kita butuh penjelasan, maka mumpung mereka berada di sini, kita akan manfaatkan semaksimum mungkin. Kalaupun mereka juga sudah pulang, tidak ada kesulitan buat kita, karena komunitas investigasi itu secara internasional sudah diratifikasi bersama, dan kita boleh untuk bertanya langsung kepada NDSB dengan jalur dan protokol yang tertentu, kita bisa mendapatkan fasilitas tersebut untuk membantu membaca. Terima kasih.